Intro Ya Allah sudah kita capai Kita pun sampai di daerah Tutong Dan apa kata kita terus Sapa rakan kita ni Di daerah Tutong Nur Adina Muhammad Nasran Assalamualaikum Apa khabar ya Nur Adina Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dini dan juga Mahira Apa khabar pada hari ni Kita berdua dan rakan-rakan Di studio hari ni Kru SIA Alhamdulillah Sehat berlaku Bagaimana dengan keadaan Nur Adina Dan juga rakan-rakan Di daerah Tutong Alhamdulillah Kami semua dalam keadaan yang baik Pada pagi ini Alhamdulillah Gembira rasanya Dapat berinteraksi dengan Nur Adina Di tahun baru 2024 Dan seperti yang kita Kongsikan tadi Bersebarat rakan-rakan Sudah kita dari Daerah Belayu tadi Berkenaan dengan Berpandukan daripada kajian Yang telahpun dilakukan Di luar negara ya Berkenaan dengan Momentum Apa Berusaha untuk mencapai Azam Jadi Bagaimana ni Kalau bagi Adina sendiri Kan Masing-masing ada pendapat yang berbeza Jadi Cara untuk Memastikan Azam kita ni Dapat dicapai dengan baik Adina Baik Kalau saya secara pribadi Untuk mengekalkan momentum Untuk mencapai Azam baharu Perlulah kita Pastikan azam baharu ini Tidak terlalu banyak Ataupun Sukar Jadi perlu kita fokus Dan skop kita kecilkan Kerana Maafkan saya Untuk melakukan perubahan ini Tidaklah mudah Pada lagi Tabiat ataupun Kebiasaan kita Sehari-hari ya Jadi dengan Kita fokus Akan memastikan juga Kita akan mudah Untuk melakukan perubahan ini Pada akhirnya Betul Saya setuju Dengan Kata-kata Adina Daripada Nur Adina Tadi harus fokuskan Dan Memanglah kadang-kadang Kita ini iskini orang Brunei Betul Iskini membuat azam Banyak yang Banyak yang ditanam Azam tanam Tapi yang dituai Dada di ujungnya Betul Jadi itulah disebabkan Terjadinya kegagalan Dalam kita mencapai azam Baiklah Kita terus saja Silakan kepada Nur Adina Untuk mengungsikan Bahan yang menarik Dari daerah tutung Silakan Baik Terima kasih Dan juga Mahira Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Dan juga Salam sejahtera Auda Alhamdulillah Bersuai kita kembali Hari ini Dan terima kasih Atas kesetiaan Auda menyaksikan Rampai pagi Menerusi Lintas langsung Dari daerah Dan dalam pertemuan kita Pada hari ini Seperti biasa Akan dikongsikan Antara makluman semasa Mengenai acara Yang akan berlangsung Di sekitar kawasan Daerah tutung Yaitu pada hari ini 6 Januari 2024 Telah pun berlangsung Majlis penyampaian Anugerah Pelajar Cemerlang Sekolah Rendah Datuk Pemanca Saging Ukung Tutung Kelas T5 Yang telah pun berlangsung Pada jam 7.30 pagi tadi Dan mengambil tempat Di Dewan Sekolah Rendah Datuk Pemanca Saging Ukung Tutung Kelas T5 Manakah lauda Makluman yang seterusnya Akan diadakan program Ke arah warga yang sehat Pada hari ini juga 6 Januari 2024 Hari Sabtu Iaitu Lakasta Bersenam Di mana pengisian Acara adalah Seperti senaman ringan Dengan impak yang rendah Sesuai untuk semua Terutama warga emas Dan auda Orang ramai adalah Di alu-alukan untuk datang Dan bagi auda yang berminat Auda bolehlah terus Mengunjungi ke kawasan Dewan Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Tutung Berhampiran dengan Dewan Kemasyarakatan Tutung Dan insyaAllah Akan bermula pada jam 9 pagi Dan itulah Antara cara yang berlangsung Di daerah Tutung Yang kita harapkan Agar ia akan dapat Dilaksanakan dengan sempurna Dan seperti yang diharapkan Oleh pihak penganjur Pada untuk seterusnya Kita akan beralih Untuk mengikuti Dan juga menyaksikan Satu bahan visual Yang telahpun kami sediakan Untuk auda Bagi edisinya hari ini Silakan Majlis Perundingan Mukim Biasanya bertindak Sebagai badan perunding Di peringkat mukim Untuk membincangkan Dan menguruskan Pelbagai isu Berkaitan masyarakat setempat Fungsi utamanya Termasuk Pemeliharaan keamanan Pembangunan sosial Dan penyelesaian Masalah komuniti Majlis ini Memainkan peranan penting Dalam memperkuat hubungan Antara penduduk mukim Serta mempromosikan Pembangunan holistik Di peringkat mukim Festival Mukim Telisai Yang berlangsung Di penghujung tahun 2023 Telah mengumpulkan Penduduk-penduduk Di bawah mukim Telisai Iaitu Kampung Telisai Kampung Danau Dan Kampung Rencangan Perumahan Negara Bukit Beruang Tutung Festival Mukim Telisai Diadakan selama dua hari Di beberapa kawasan Di kampung danau Termasuklah di kawasan Sungai dan pantai Di sebelah malam Satu persembahan Perarakan perahu Bercucul di air Berjaya menarik Perhatian orang ramai Yang datang berkunjung Di kawasan lapang Tempat penurunan perahu Kampung Danau Melalui acara ini Menunjukkan Penduduk-penduduk kampung Mengambil positif Akan penganjuran Festival ini Masing-masing Berkerja keras Mempersiapkan cucul-cucul Di perahu penduduk Untuk tontonan orang ramai Selain itu Festival ini Berupaya Membawa para pengusaha Kecil-kecilan Berniaga makanan Minuman Barangan Dan gerai makan Acara di sebelah pagi Serta pengunjung Untuk hadir bersama keluarga Mengikuti pelbagai aktiviti Yang disediakan Alhamdulillah Jadi Pertama kali Majlis Penduduk Mukim Lesai Mengendalikan acara Festival Mukim Lesai 2023 Sangat terharu Keterjaan Melihat Kehadiran Pengunjung Yang bukan Sahaja Dihadiri oleh Penduduk Mukim Malah keluar daripada Mukim Jadi Ini adalah Sebagai salah satu Kebanggaan Pihak dari Juntan Puasa Di mana Acara tersebut Nampaknya Mendapat sebutan Yang Memperangsangkan Dan Memeriahkan suasana Kerana Warga negara Bunda Salam Sendiri Yang datang Berkunjung ke Mukim Lesai Khususnya di Kampung Danau Jadi Pada siang hari Kita beralih Ke tempat Pantai Danau Di mana Ini adalah Sebagai salah satu Tempat Riyadah Yang baru dibuka Selepas saja Kempen tersebut Diadakan Jadi Tempat ini Amat sesuai Untuk Mengadakan Perkilahan Bersama keluarga Dan juga Aktiviti-aktiviti Yang bersesuaian Cuma Adalah Dinasihatkan Untuk tidak Menghampiri Kewasan-kewasan Yang mendatangkan Berbahaya Seperti Di kewasan Perairan Ataupun pantai Air tersebut Jadi Alhamdulillah Sebenarnya Masih ramai Yang ingin Tuduk serta Khususnya Pengusaha Di kelanggan Warga Mungkin Belisai Tapi Oleh kerana Tempat yang Kurang Mengizinkan Ataupun Kita memberi Peluang dulu Kepada Lebih kurang 20 Penjajah Ataupun Pengusaha Supaya Mereka ini Bergiat Mereka aktif Dalam Perniagaan Sampai Sembilan Tetapi Mungkin sahaja Dengan adanya Aktiviti Seperti ini Mereka mengikuti Gerai-gerai Jualan Mungkin Mereka boleh Melibar Luaskan lagi Usaha-usaha Mereka Dengan mengikuti Di Dian-lian tempat Di Negara Bersalam Ataupun Di Daerah Tutung Alhamdulillah Saya sangat Berbangga Sekali Setelah Mengikuti Beberapa Acara Dan Sebutan Yang ditunjukkan Oleh Warga Mungkin Melisai Menghadiri Dan juga Mengikuti Aktiviti Serta Mengikuti Perjualan Atau Bergerai Jualan Amat Membanggakan Dan Memperansakan Inilah Semangat Yang kita Ininkan Di tahun Baharu Semoga Apa Usaha Yang dilakukan Oleh Majlis Perlindung Mungkin Akan Disahut Oleh Mereka Yang Berada Di Mungkin Melisai Khususnya Yang Warga Yang tinggal Menetap Di sini Ataupun Keluarga Yang Keluar Daripada Mungkin Melisai Dan Pengusaha-mengusaha Baru Yang ingin Berkecimpung Dalam Perniagaan Silahkan Jadi kami Amat Terbuka Mereka Mengikuti Semoga Apa Usaha Mereka Mendapat Sembutan Akan Dapat Mengembang Majukan Lagi Usaha Mereka Alhamdulillah Festival Diadakan Adalah Salah Satu Untuk Menyatukan Antara Penduduk-penduduk Mungkin Telisai Yang mana Ada Di Danau Kampung Telisai Dan Di Kawasan Bukit Beruang Sebelum Sebenarnya Untuk Aktiviti Bagus Kerana Dia dapat Membuka Mata Kepada Anak Buddha Bahawa Aktiviti Yang Diadakan Adalah Aktiviti Yang Seperti Dulu Kala Yang Pernah Dibuat Dan Ini Untuk Membuka Mata Durang Untuk Tani Indah Mata Mati Di Telang Zaman Jadi Dengan Ada Aktiviti Tani Seperkurangnya Di Masa akan Datang Terus Diadakan Aktiviti Sumpamanya Karena Anak-anak Muda Sekarang Akan Datang Akan Menjadi Pelapis Kepada Majus Penduduk Kampung Ataupun Mukim Yang Datang Dengan Bersatunya Penduduk-penduduk Di bawah Setiap Mukim Dalam Menganjurkan Mengendalikan Atau Mengungkayahkan Sesuatu Acara Dapat Meningkatkan Dan Menonjolkan Lagi Keaktifan Mukim Dan Kampung Dengan Aktiviti Yang Sihat Dan Bermanfaat Melahirkan Penduduk Yang Kreatif Dan Produktif Mempromosikan Produk-produk Para Pengusaha Dan Memperkenalkan Keindahan Kawasan Di setiap Kampung Yang Berpotensi Dijadikan Sebagai Tumpuan Berbagai Jenis Aktiviti